Terima kasih telah menonton Ketua RT setempat menyatakan tanah yang meninggi ini awalnya berada di dasar sungai. Saat ini kenaikannya sudah lebih dari 2 meter hingga menyebabkan aliran sungai tertutup. Ketinggian mungkin sekitar 1 meter setengahan saja, belum naik betul, tapi tanah itu masih naik, naik-naik sampai habis isam mungkin jam 8.30 itu sudah tinggi. Nah sudah agak tinggi sekitar 2 meteran lebih naiknya. Jadi orang-orang kan pada datang gitu kan rame, jadi naik, memang naik. Dari jam berapa tadi bang? Sekitar maghrib pak. Maghrib? Naik sekitar maghrib. Itu kondisi air? Kondisi air lagi surut. Lagi surut ya? Iya, kondisi air lagi surut. Sudah berapa kali kejadian seperti ini bang? Baru satu kali ini. Dari catatan kelurahan setempat terdapat 2 rumah yang kondisinya rusak dan 2 lainnya terdampak. Untuk memastikan kejadian langka ini, pemerintah kota akan menerjunkan timnya. Kalau yang terdampak itu sementara 2, tapi yang berdekatan 2, jadi ada 4 rumah. Warga itu sudah nggak ada di rumah, sudah diungsikan di tempat keluarga terdekat. Ada berapa warga yang di-fokosi? Ada 4 kakak ya. 4 kakak yang masukin. 4 kakak 19 jiwa. 19 jiwa. Oke, untuk antisipasi selanjutnya apa yang dilakukan tadi? Untuk antisipasi, sementara ini kami nggak perbolehkan dulu, mungkin besok ini ada tim BPPBD, PUPR, Perkim, akan tinjau lapangan langsung terkait tanah longsor ini, tanah naik. Sejumlah petugas terus bersiaga di lokasi tanah meninggi. Itu dilakukan untuk memastikan situasi dan kondisi peningkatan permukaan tanah. Petugas juga mengimbau warga agar tidak mendekat guna mengantisipasi kejadian luar biasa. Iswanto melaporkan dari Samarinda.